Selamat petang, hari ini satu keputusan yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia akhirnya diumumkan dan diperkenankan oleh yang dipertuan agong Daulat Tuanku, Daulat Tuanku Keputusan ini memang ditunggu-tunggu dan memang adalah berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia Dikala kita semua menanti budget 2023 yang akan dibacakan Tidak lama lagi, dalam lebih kurang dua jam lagi kita akan mendengar pembentangan budget 2023 Akhirnya hari ini, agong tampil dan mengumumkan berkenan menamatkan darurat di kerusi parlimen dan dun yang kosong Beberapa kerusi parlimen dan dun yang kosong sebelum ini kerana penyandangnya telahpun meninggal dunia Yang pada ingatan aku melibatkan satu dun dan dua parlimen Akhirnya, agong berkenan menamatkan darurat di kerusi tersebut Hari ini yang dipertuan agong berkenan menamatkan enam ordinan dan proklamasi darurat Bagi menangguhkan pilihan raya kecil PRK, Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Berkuatkuasa semalam Perintah pembatalan itu melibatkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Pembatalan 2022 Dan proklamasi darurat pembatalan 2022 bagi Parlimen P-185 Batu Sapi, Sabah Serta Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu No. 2 Pembatalan 2022 Dan proklamasi darurat No. 2 Pembatalan 2022 bagi Parlimen P-054 Gerik Perak Turut dibatalkan ialah Darurat Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu No. 3 Pembatalan 2022 Dan proklamasi darurat No. 3 Pembatalan 2022 bagi Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N-66 Bugaya, Sabah Dalam wartak kerajaan persekutuan bertarik 6 Oktober yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara Pembatalan itu berikutan Seri Paduka Baginda berpuas hati bahawa Keperluan kesemua ordinan dan proklamasi darurat berkenan yang diistiharkan susulan wabak penyakit berjangkit COVID-19 telah berakhir Pembatalan semua ordinan dan proklamasi darurat berkenan mengikut Fasal 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Dan Fasal 1 dan Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Warta Kerajaan Persekutuan itu turut menyatakan perkara itu akan dibentangkan di Parlimen Menurut Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Sebelum ini yang diperluan Agong memperkenan istihar darurat di Parlimen Batu Sapi berkuat kuasa 8 November 2020 Serta Parlimen Gerik dan Dun Bugaya berkuat kuasa 12 Disember 2020 untuk membendung penularan COVID-19 Persoalannya ialah apakah pembatalan atau penamatan darurat di kerusi Parlimen dan Dun ini Memberi isarat baru bahawa bila-bila waktu PRU sudah boleh dibuat Kerana maksud darurat di kerusi-kerusi yang baru disebutkan sebentar tadi itu ialah Supaya pilihan raya memang tidak boleh diadakan kerana darurat pada waktu itu di kawasan tersebut Dan untuk mengelak penularan COVID-19 dengan penamatan darurat di kerusi Parlimen dan Dun kosong ini Bermaksud bila-bila waktu sahaja kawasan tersebut perlu mengadakan pilihan raya Untuk memilih wakil ahli Parlimen baru dan ahli Dewan Undangan baru Jadi kalau mengikut kebiasaan peraturan biasa SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Perlulah membuat keputusan terkini dan serta-merta atau dalam masa yang terdekat Untuk mengistiharkan menentukan tarik-tarik Bilakah pilihan raya perlu diadakan di kawasan tersebut Dan juga penamaan calon seterusnya Kempen dan seterusnya Untuk proses membuang undi Jadi aku sekarang ini makin keliru Aku makin berfikir Adakah dengan penamatan darurat ini Akan menjadi clue terkini Petunjuk isyarat terkini daripada Istana Negara Bahawa memang tidak ada halangan untuk mengadakan PRU 15 dalam masa terdekat ini Ataupun Kedua Meskipun penamatan darurat ini telah diperkenan oleh yang dipertuan Agong Kita belum mendengar lagi apa-apa Berita daripada SPR berkaitan Kedudukan pilihan raya untuk kawasan tersebut Kerana ianya akan mengambil masa Palingpun dua bulan Jadi kalau sekarang bulan 10 Bulan 12 atau bulan 1 Mungkin akan perlu pilihan raya di kawasan tersebut Itu pun bergantung kepada pengistiharan daripada SPR Itu dia Keputusan terkini daripada Istana Negara Yang telah rasmi Agong Perkenan Darurat Eh, tamatkan darurat Agong Perkenan menamatkan darurat Di kawasan Parlimen dan Dun yang kosong Semoga Dengan keputusan ini Akan dapat dipilih dengan segera Wakil rakyat bagi memimpin kawasan tersebut Membangunkan kawasan tersebut Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya Ada satu surat yang tular di media sosial Yang aku rasa tidak benar Yang aku rasa memang surat tular semata-mata Tapi Kenyataannya sehingga kini Surat ini belum dinafikan oleh Amno lagi Jadi sehinggalah Amno menafikannya Barulah kita memang seratus peratus sahkan Ianya surat tular Surat yang mungkin adalah palsu Walau bagaimanapun surat ini Mengejutkan kita semua Kerana fakta di dalam surat ini Amat luar biasa Dalam surat yang tular ini Adalah kononnya daripada setiausaha agung Amno Yang ditulis oleh Datuk Sri Ahmad Maslan Isinya luar biasa Jangan kemana-mana Aku nak bacakan satu persatu surat ini Supaya anda tahu Kalau benarlah surat ini adalah Benar daripada setiausaha agung Amno Maka aku rasa Ada beberapa orang yang mungkin Sudah hirang kewarasan mereka Semata-mata untuk mendapatkan kuasa Mahu sangat PRU 15 diadakan segera Tajuk surat yang tular ini ialah Amno bertegas Pembubaran parlimen segera Wajib dilakukan oleh Yang amat berhormat Perdana Menteri Alhamdulillah Seperti semua sedia maklum Yang amat berhormat Datuk Sri Ismail Sabriakum Perdana Menteri Malaysia Telahpun menghadap Ke bawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Iyathuddin Al-Mustafa bin Ash-Shah Untuk membincangkan Perihal hal-hal kabinet Dan juga belanjawan 2023 Yang akan dibentangkan pada hari ini Kata surat ini Surat ini juga telah menulis Setelah berjumpa Yang dipertuan agung Yang amat berhormat Perdana Menteri Telah ke ibu pejabat Amno Di Menara Datu On Untuk berjumpa Dan berbincang Bersama top 5 Amno Yang amat berhormat Perdana Menteri Yang juga naib Presiden Amno Gagal untuk mempersembahkan Tarik pembubaran Yang sepatutnya dibubarkan Pada hari ini Kata mereka Merujuk pada hari Kamis Hal ini amatlah mengecewakan Pemimpin tertinggi Amno Oleh yang demikian Top 5 Amno memutuskan Supaya Kesemua Menteri Amno Di dalam kabinet Yang amat berhormat Perdana Menteri Hendaklah Meletakkan jawatan Dan menarik Semula sokongan Kepada kerajaan Pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Selewat-lewatnya Sebelum pembentangan Belanjawan 2023 Hal ini bertujuan Supaya Parlimen Akan terjatuh Dan terbubar Dengan sendirinya Jika didapati Ada Menteri Amno Yang ingkar Terhadap Keputusan Top 5 Amno ini Perkara ini Akan dibawa Ke lembaga disiplin Amno Untuk tindakan Susulan Akan diambil Sekian terima kasih Ditulis oleh Setiausaha Agung Amno Datuk Syi Ahmad Maslan 6 Oktober 2022 Saudara-saudara sekalian Kalau benar Surat ini Adalah daripada Setiausaha Agung Amno Aku ulang sekali lagi Aku rasa Beberapa pemimpin Mungkin sudah mula Hilang kewarasan mereka Kenapa aku kata Seperti itu Terlalu nak Dapatkan PRU Terlalu nak Awal sangat PRU Sehingga sanggup Menjatuhkan Kerajaan sendiri Bayangkan itu Atau dengan kata lain Jatuhkan Kawan sendiri Perdana Menteri Daripada Amno sendiri Tetapi Dijatuhkan sendiri Oleh Ahli Pul Amno Pula Saudara-saudara Walaupun Surat ini Aku pikir Pada pendapat saya Ini mungkin Surat yang Tidak benar Atau palsu Tetapi Belum dinafikan Oleh mana-mana pihak Kalau benar Surat ini Adalah surat yang Ditulis sendiri Oleh Datuk Ahmad Maslan Aku pikir Tindakan ini Adalah Tindakan yang Tidak wajar Bukan sekadar Kurang wajar Tetapi Tidak wajar Kerana Sekiranya Yang dipertuan Agong Sudah tidak mahu Memperkenankan PRU 15 Pada waktu banjir Kerana Agong pun Menyedari Kesusahan rakyat Dan kebimbangannya Berkaitan dengan Masalah Apabila PRU 15 Diadakan juga Pada tahun ini Aku pikir Kalau inilah yang dibuat Ini satu tindakan Yang boleh kata Derhaka Dan aku mengharapkan Selaku rakyat Malaysia Aku harap Surat ini adalah Surat yang tular Dan palsu Aku harap Ini tidak berlaku Aku harap Perkara ini Tidak berlaku Tidak benar-benar berlaku Sebab Kalau dia berlaku Ini kali pertama Kita berada Di dalam Keadaan Politik Yang memang Kita cakap Derhaka Derhakanya Kerana Agung Dah mungkin Dah tak benarkan Dah menolak Mungkin Dah berikan Klu Supaya Tak diadakan PRU 15 Tapi dengan Tindakan Yang seperti ini Ini luar biasa Tapi jangan silap Meskipun Kalau lah ini Dibuat Katakanlah Semua Ahli kabinet Ataupun Menteri Di dalam Pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Akub Daripada Amnu Meletakkan Jawatan Dan menarik Sukungan Jangan silap Agung Masih mempunyai Senjata terakhir Yang tidak Boleh Dilawan oleh Sesiapa Agung Boleh Mengistiharkan Darurat Politik Agung Boleh Menggantung Parlimen Boleh Boleh Mengistiharkan Darurat Politik Apabila Darurat Politik Itu Diistiharkan Sah Sah Dan Sah Apa Bentuk Dalam Bentuk Pilihan Raya Tidak Boleh Diadakan Pada Masa Ini Jadi Kalaupun Mereka Memletakkan Jawatan Aku Fikir PRU15 Memang Tidak Akan Diadakan Juga Kalau Memang Itu Adalah Keputusan Muktamad Daripada Agung Saudara Saudara Yang Saya Hormati Sekalian Mengapa PRU15 Diinginkan Diidamkan Sangat Oleh Amno Menurut Seorang Penganalisis Politik Yang Terkenal Di Seluruh Dunia Beliau Kata Mungkin Berdasarkan Kepada Pengalaman Menang Besar Di PRN Melaka Dan Johor Itulah Yang Menjadi Indikator Kepada Amno Mahu Mahu Sangat PRU15 Diadakan Segera Kerana Mereka Sedar Sekiranya PRU15 Diadakan Pada Musim Banjir Ataupun Musim Tengkujo Bilangan Pengundi Yang akan Turun Pengundi Adalah Dalam Bilangan Ataupun Peratusan Yang Rendah Apabila Peratusan Yang Rendah Berlaku Mungkin Mereka Akan Mengharapkan Keajaiban Berlaku Lagi Seperti Yang berlaku Di Melaka Dan Di Johor Apabila Pengundi Yang Turun Adalah Dalam Peratusan Yang Sangat Rendah Mungkin Besar Kemungkinan Amno Akan Menang Besar Kerana Amno Mempunyai Pengundi Putih Yang Tegar Yang Apapun Terjadi Gempa Bumika Terbalik Bumika Bajir Besarkah Bencanakah Mereka Akan Turun Mereka Akan Tetap Turun Mengundi Dan Inilah Yang Diharap Karapkan Oleh Amno Yaitu Pengundi Tegar Mereka Kerana Pada Pendapat Mereka Pengundi Tegar Mereka Ini Sah Akan Turun Mengundi Walau Apapun Berlaku Ini Yang Diharapkan Oleh Mereka Yaitu Peratusan Mengundi Yang Rendah Menurut Penganalisis Politik Tersebut Saudara-saudara Aku Berdoa Surat Yang Tular Ini Adalah Surat Yang Palsu Kita Tunggu Penafian Daripada Setiausaha Amno Bye